Halo Halo guys balik lagi calon saya di channel gsm-in pada sepatah kali ini di channel saya akan meng-share tentang tutorial untuk gimana sih caranya untuk bermain game online tapi tidak like ya guys Oke sebelum lanjut videonya silahkan kalian klik tombol subscribe bagian belum dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tinggalan video-video terbaru dari channel saya ini guys Oke Oke kita langsung aja untuk ke videonya Nah kali ini saya akan merekomendasikan kepada kalian itu adalah aplikasi-aplikasi tiga aplikasi yang membuat kalian bermain game itu supaya tidak lag-lag guys Oke Oke kita langsung aja untuk ke pembahasan videonya Nah untuk aplikasi-aplikasi aplikasi yang saya bahas ini atau yang saya rekomendasikan itu bener-bener dari playstore guys jadi bukan aplikasi abal-abal bukan enggak ada di playstore atau enggak resmi jadi ini aplikasi-aplikasinya emang bener-bener aplikasi playstore sebenarnya kalau misalnya kalian lihat itu banyak guys aplikasi-aplikasi yang membuat nggak ngelag cuman ya kebanyakan ada yang bener ya ada yang bener cuman ada juga yang kayak gimmick doang ya guys bohongan gitu kepadanya enggak ada pengaruhnya sama sekali gitu oke oke nah di sini kita akan langsung aja untuk ke aplikasi yang pertama guys nah aplikasi yang pertama adalah gaming mode mempercepat game dari developernya adalah Zippo apps di sini dia itu punya rating 3 plus 4,4 bintang dari 210.000 ulasan dan untuk unduhannya ini adalah 9,5 MB jadi cukup kecil kecil banget guys jadi aplikasi ini bener-bener worth it lah guys kecil dan ringan tapi bisa yang namanya untuk mengurangi lag pada game gitu yang download total udah 10 juta downloader guys bayangin 10 juta orang udah mendownload dan aplikasi ini tuh nggak bisa dibilang baru karena di ini tuh udah lima dari 5 Februari 2019 nggak bisa dibilang lama juga sih ini baru empat tahunan ya tapi udah banyak tempat yang download aplikasi ini nah jadi aplikasi ini emang tujuannya itu memberikan pengalaman game terbaik ya guys jadi disini kalian bisa sendiri ada game boosternya penguat pengalaman game terbaik kalian bisa sendiri disini dia tuh bahkan ada kayak fitur-fitur yang bisa membantu kalian ketika bermain game kalau misal ada pesan masuk ada notifikasi masuk nah di aplikasi ini tuh bisa diatur guys biar di blokir atau gimana gitu dan pengalihan RAM nya biar HP kalian tuh nggak ngelag atau patah-patah itu bisa diatur di aplikasi ini juga gitu baik itu dari segi baterai atau RAM aplikasi-aplikasi pihak yang jalan di latar belakang itu semua bisa dialihkan untuk memainkan game di aplikasi ini jadi performa game kalian tuh pastinya akan meningkat gitu nah ketika kalian itu memainkan memainkan sebuah game pastikan kalian to login yaitu melalui aplikasi game booster ini tentunya gak sekali misalnya sendiri kalau gini di aplikasi game booster ya ini jangan login cuman kayak di menu berada biasa kalian cari PUBG Mobile contoh kalian klik gitu Nah kalau gitu jangan guys kalau usahain tuh kalian di sini lihat dulu kalian kalian dulu kalau misalnya di sini ada game-game kalian kalian bukanya dari sini guys klik aja yang menuju bagian yang gambar play ini kalian setel nanti kalian masuk ke dalam aplikasi gamenya baru deh kalian mainin nah kayak gitu caranya biar kalian itu bisa memainkan game ini tuh bener-bener yang sampai tidak lag atau patah-patah gitu guys oke nah disitu itu untuk aplikasi pertama sih kalian bisa sendiri aja untuk rating-ratingnya banyak banget yang ngasih bintang 5 tapi enggak sedikit juga yang ngasih bintang 1 4 3 dan 2 kalian bisa langsung aja untuk baca-baca di sini tapi kebanyakan yang udah saya baca sih itu dari 10juta ada orang-orang yang kisaran download itu itu mereka ketuk kebanyakan emang bisa guys itu bener-bener emang bisa membantu kalian bermain game itu biar nggak ngelak jadi performa sinyal kalian atau HP kalian itu lebih ditingkatkan di aplikasi ini gitu guys Oke kita langsung aja untuk masuk ke dalam aplikasi yang kedua untuk aplikasi yang kedua namanya adalah game booster game launcher guys nah aplikasi ini ukurannya lumayan besar enggak kayak aplikasi yang pertama tadi di sini ukurannya 21 MB rating 13 10 juta yang download dan mendapatkan 4,5 bintang dari 554.000 ulasan guys bayangin dapat 554.000 ulasan dan mendapatkan rata-rata itu 4,5 bintang jadi cukup banyak juga ya guys yang menilai positif dari aplikasi ini nah diurusan the true power of Android just one touch way Nah kalian bisa lihat sendiri di sini kalau yang tadi aplikasi pertama tuh nggak ada yang namanya untuk ini ini guys kayak bus atau kalian aktifin gitu fitur yang enggak ada intinya kalau misalnya kalian masuk ke dalam sebuah aplikasi game itu dari aplikasi tersebut itu nanti akan ke booster sendiri nah di aplikasi ini enggak guys kalian sudah sendiri ini dia ada data-data analisnya kayak ram kalian tersisa berapa device kalian suhunya berapa kalian bisa langsung bus aja biar kalau misalnya emang suhunya bisa terlalu panas kalian bisa bus biar ini akan terus adem gitu guys biar pelan-pelan adem kalau misalnya tadi ramnya banyak yang pakai lah bisa dikosongin itu semuanya bisa di aplikasi ini ya istilahnya mungkin seperti aplikasi pembersih gitu cuma ini lebih fokus ke game aja gitu jadi setelah game ya udah kalau misalnya tadi di game ngelag setelah game ngelag ya jangan salah aplikasinya ya karena emang aplikasi cuman buat game aja gitu ini bisa sampai 60 PS dengan pengalaman bermain game yang terbaik guys pastinya Oke ini adalah aplikasi pihak yang kedua ini ada di aplikasi yang kedua yang saya bahas ini silahkan kalian download aja game booster game launcher yang warna merah guys Oke kita langsung aja masuk ke dalam aplikasi yang ketiga nah ini ada aplikasi yang tiga ini adalah game booster empat kali faster guys nah ini aplikasi yang bener-bener saya rekomendasiin guys tapi sebenarnya untuk rating dari aplikasi ini bisa dibilang ya enggak enggak rendah sih cuman lebih tinggi yang tadi yang awal mungkin tadi sih yang nomor awal sama nomor dua itu ketolong karena banyak keulasan itu karena yang ngulas mereka lebih banyak gitu nah ini yang ini terakhir yang saya bahas adalah game booster 4x faster di sini dia ukurannya 9,9 MB rating 3 plus dengan 10 juta download nah tampilan dari aplikasi seperti ini dia tuh ada kayak tulisan kayak pingnya kalau misalnya emang kualitas di sekitar kalian tuh pingnya emang lebih rendah dia akan ngasih tahu kalau misalnya kalian tuh nggak bisa bermain game bisa juga dibuat sendiri biar senyal itu bagus terus juga bisa juga biar kalian tuh kayak ada tulisan kalau misalnya N60 fps atau 30 fps itu bisa diatur di sini guys jadi dia tuh ada kayak settingan yang biasa kan PUBG PUBG itu kalau misalnya HP-HP yang nggak sanggup buat yang grafik ini kan ada bantuannya gitu guys ya ada bantuan aplikasinya nah di aplikasi ini juga ada guys jadi semuanya bisa kalian sesuaikan lagas pokoknya di aplikasi ini bisa kalian bus sendiri dengan pengalaman yang tentunya terbaik guys jadi kalian bisa mencoba aplikasi ini dengan sebaik-baiknya guys lihat ada resolusi GFX toolnya sampai 2k guys sampai yang grafikin 2k extreme fps fps sorry fps sampai 2.560 pun ada jadi semuanya tuh di aplikasi ini istilahnya ini adalah paket komplit dari gabungan gabungan aplikasi gitu pertama bisa nge-boost yang namanya untuk performa dari RAM kalian atau penyimpanan kalian gimana terus jadi dari jaringan juga terus bisa juga memperbaiki dari bagian GFX tool atau dari grafik game yang akan kalian mainkan itu semua bisa di aplikasi ini guys makanya saya naro aplikasi di sini terakhir karena ini lebih lengkap gitu dari aplikasi-aplikasi lainnya kayak gitu Nah untuk aplikasi ini juga ada jenisnya berbayar ya guys jadi itu bener-bener serius banget buat ngembangin aplikasi ini bahkan sampai ada yang versi berbayarnya Oke mungkin itu saja video terbaru dari channel saya tadi adalah tiga rekomendasi aplikasi untuk mencegah lag ketika bermain game online guys Oke tengok video and see you next time